Dan setelah untuk membahas soal pro kontra, penetapan tersangka, sopir Audi penabrak mahasiswi di Cianjur. Saat ini kami sudah bersama dengan Kabupaten Humas Moda Jawa Barat, Kompas Ibrahim Tompo dan pengacara tersangka, Sugeng Guru Yanni Yudi Junaidi. Selamat petang, Assalamualaikum Pak Tompo, Pak Yudi. Ya, Assalamualaikumussalam. Selamat sore, Mas. Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam. Baik. Pak Tompo, kami ingin konfirmasi, jadi polisi ada ya rekaman CCTV-nya soal iri-iringan sebelum dan juga pasca kecelakaan terjadi? Pak Tompo. Ya, jadi CCTV yang kita ambil ada di beberapa tempat, memang itu menunjukkan bagaimana posisi dari rombongan tersebut dan juga posisi dari kendaraan Audi tersebut. Dari CCTV tersebut memang terlihat bahwa kendaraan rombongan polisi itu berada di depan, kemudian mobil Audi tersebut berada di belakang dan juga mempunyai jarak dari rombongan tersebut. Karena saya juga memiliki keterangan dari saksi, katanya kecelakaan terjadi, justru sebelum Audi melewat seperti itu, Pak Tompo, bagaimana sebetulnya yang dikumpulkan oleh polisi? Ya, jadi memang ini juga termasuk menimbulkan beberapa polemik ya, sebelum kita mengungkap perkaranya lebih jelas. Di mana beberapa asumsi dan juga beberapa penyampaian-penyampaian terkait dengan situasi tabrakan dan juga siapa yang menabrak atau kendaraan yang diduga menabrak, banyak. Ada yang mengatakan kijang, ada yang mengatakan rombongan polisi, sampai terakhirnya dirilis oleh Kapores bahwa memang kendaraan yang dipastikan itu merupakan kendaraan Audi yang diduga awalnya. Nah, namun dari penyidikan yang dilaksanakan oleh Satlantas, Pores Cianjur, kemudian kita melakukan pengecekan ulang kembali yang dipimpin oleh Dirlantas langsung ke lapangan. Di mana memang akhirnya kita melakukan pemeriksaan, bukan saja terhadap kendaraan Audi ini, tetapi seluruh kendaraan termasuk kendaraan rombongan polisi yang ada saat itu semua diperiksa. Sehingga kita bisa mendapatkan data-data yang lebih akurat. Akhirnya dari pemeriksaan semua kendaraan yang dicurigai memang terlibat dalam kecelakaan tersebut, akhirnya bisa disimpulkan terhadap kecelakaan yang ditimbulkan ini merujuk kepada Audi tersebut. Didasarkan dengan hasil pemeriksaan berdasarkan olah TKP, kemudian kita menggunakan juga scientific investigation dengan INAVIS dan juga TAA. Beberapa materi-materi terkait dengan bukti-bukti juga, sebentar kita akan sampaikan bahwa memang ini merujuk kepada Audi tersebut, sehingga tidak ada pengingkaran lagi dalam hal ini. Tidak ada pengingkaran penetapan tersangka ini, Pak Yudin yang sempat mempertanyakan, Pak Yudin tanggapan Anda seperti apa? Pertama bahwa saya ingin menggarisbawahi bahwa kami BEM Unsur Keluarga juga melakukan investigasi. Investigasi masyarakat mungkin berbeda dengan yang diperlukan oleh bapak-bapak kepolisian. Tadinya kita juga punya saksi, ada sekitar 4 orang saksi, juga punya CCTV, sekitar 6 CCTV, karena CCTV yang lainnya juga tidak punya akses ke sana. Jadi tidak benar kalau kita melakukan opini-opini, opini yang akan menyesatkan sebuah proses hukum. Itu tidak lah. Kami semua keluarga yang cinta sama Bayangkara. Jadi tidak ada niat kita untuk ke sana. Dan informasi yang kita dapat, warga itu sudah kita beri, sampaikan juga, tunjukkan juga ke beberapa unit kepolisian. Ada dari Polda Jabar juga, kemudian di Cianjur, kita perlihatkan termasuk sama Pak Kapores. Termasuk CCTV itu, Pak Yudin, CCTV dan juga keterangan saksi itu disampaikan juga atau bagaimana? Iya, saya sampaikan juga ke Pak Kapores, kepada Pak Mintal dari Polda, silahkan dicek sama Pak Ibrahim. Kita sampaikan, Pak, apakah itu valid atau tidak, ya itu kan bapak-bapak polisi yang lebih paham lah soal-soal gitu. Nah, kemudian, tapi kan nggak pernah ditindak lanjuti. Jadi, kami tadinya pengen di cross-check lah, kita bareng-bareng mana yang memang membantu kepolisian, penyidikan, atau mana yang tidak gitu. Nah, posisi kesimpulan kami bahwa yang menabrak itu bukan Audi. Ini bukan kesimpulan mutlak ya. Itu kesimpulan dari investigasi independen ya, yang dilakukan oleh tim Anda baik. Pak Tompok, kalau dari polisi, jadi bagaimana sebetulnya penetapan tersangkanya? Prosedur tadi kan ada beberapa hal yang disampaikan, tapi tampaknya dari tersangka juga memiliki soal CCTV yang dengan angle yang berbeda atau seperti apa, Pak Tompok? Apakah diterima juga oleh polisi itu? Ya, jadi terkait dengan penetapan tersangka, otomatis ini sesuai dengan hasil prosedur penyidikan yang kita laksanakan ya. Kita juga menetapkan seseorang untuk menjadi tersangka, tidak bersifat subjektif, tetapi berdasarkan norma hukum dan prosedur yang ada. Kalau misalnya terkait dengan kasus ini, kita telah mendapatkan beberapa keterangan-keterangan terkait di mana memang kita sudah memeriksa sembilan saksi. Saksi-saksi ini adalah saksi yang melihat kejadiannya dengan posisi yang berada pada TKP, kemudian juga sekitar TKP. Kemudian posisinya ada di belakang mobil Audi dan juga ada di depan mobil Audi. Kemudian juga saksi kunci yang juga berada di dalam kendaraan Audi tersebut, sudah kita periksa. Nah, keterangan yang ada, mereka melihat bahwa memang Audi tersebut yang melindas. Jadi bukan menabrak yang terlihat ya, tetapi memang melindas. Kemudian ada bagaimana arah kendaraan dari Audi tersebut juga sudah diberikan kesaksian di dalam pemeriksaan BAP. Bukan menabrak, maaf Pak Tompo saya potong sedikit, bukan menabrak, tapi yang melindas berarti sebelumnya ada yang menabrak terlebih dahulu atau bagaimana Pak Tompo? Jadi kita ulas sedikit mengenai kronologis ya. Baik, silahkan. Kronologis yang ditemukan oleh petugas di lapangan bahwa kendaraan sepeda motor ini sempat menabrak kendaraan di depannya. Kemudian terjatuh dan kendaraannya terjatuh sebelah kiri dan pengemudinya terjatuh ke sebelah kanan, tetapi masih dalam jalur yang dilaluinya. Artinya tidak melindas jalur. Kemudian pada saat setelah itu, datanglah kendaraan Audi ini dan akhirnya melindas korban. Tapi dalam jalur yang melampaui jalur Audi tersebut, artinya berada pada jalur si korban tersebut. Inilah TKP yang didapatkan. Kemudian kesaksian yang lain, dari saksi yang berada di kendaraan tersebut menyaksikan bahwa sempat merasakan adanya getaran atau sempat merasakan adanya benturan pada saat kejadian tersebut. Dari kedua saksi ini mengatakan yang sama, kesaksiannya sama. Kemudian masyarakat juga di sekitar situ sempat juga ada yang mendengar suara gebrat gitu. Nah kemudian yang lain, ini yang paling penting, karena memang pada saat pemeriksaan Inafis, itu ditemukan adanya sobekan pada bemper depan bawah. Kemudian juga ada goresan, mulai dari depan sampai ke belakang, tengah, dengan jarak sekitar 20 cm. Di mobil Audi yang saat ini ada di Flores Cianjur itu Pak Tumpo ya? Ya, jadi memang Audi yang disita sekarang, inilah barang bukti yang kita cita tersebut. Dan memang itu diperiksa dengan scientific investigation, memang membuktikan secara ilmuannya. Jadi bukan karena pernyataan subjektif, tapi memang ada dasarnya. Baik. Pak Yudi, polisi sudah memiliki bukti, keterangan juga, tadi dilakukan pendalaman oleh TKP. Jadi apa langkah dari tim kuasa hukum? Karena hari ini juga tersangka tengah diperiksa ya Pak Yudi? Ya, kita hormati ya apa yang dilakukan oleh kepolisian. Dan soal siapa yang menjadi tersangka, buktinya apa, itu sepenuhnya adalah kewenangan kepolisian. Tidak ada satupun pihak yang boleh melakukan intervensi. Tidak ada. Kita hormati itu. Hanya yang menjadi catatan kami adalah kenapa saksi-saksi yang alat-alat bukti yang sudah kami sampaikan ke Bapak Kapolres, ke Pak Minta, itu tidak pernah dibaca bareng-bareng. Itu yang tadi sampaikan CCTV dan juga kesaksian itu? Iya, saya tunjukkan dan akan saya sampaikan dalam forum yang resmi. Nah, makanya kesimpulan yang diambil oleh kepolisian, pelepas benar atau salah, kita hormati dan itu kewenangan sepenuhnya kepolisian. Tetapi menurut saya dengan sangat hormat, kesimpulan itu diambil dengan data-data yang tidak sempurna, data-data yang tidak lengkap. Kita tanyakan ya, Pak Yudi ke Pak Tompo, apakah nanti bisa memungkinkan untuk dicek lagi bukti-bukti yang ditemukan oleh tim kuasa hukum tersangka ini, Pak Tompo? Ya, penyidikan ini bersifat terbuka dan transparan ya. Mungkin ini Pak Yudi juga bisa memahami kondisi ini. Jadi memang apabila Pak Yudi mempunyai beberapa masukan-masukan untuk mendukung penyidikan, itu akan sangat support dan kita akan sangat terbuka untuk menerima masukan-masukan tersebut. Namun memang kualitasnya jelas itu sebagai petunjuk. Nah, namun juga perlu digarisbawahi apabila informasi yang diberikan yang bisa kita jadikan petunjuk tersebut menyesatkan penyidikan, ini kan bahaya ini, berlawanan. Akhirnya kita tidak bekerja secara objektif, malah bersifat subjektif. Jadi ini yang kita rawankan. Masukan-masukan yang kita terima juga, kita akan welcome. Jadi Pak Yudi, silahkan apabila ada yang mau diberikan untuk mendukung, men-support penyidikan, untuk membuka proses kasus ini sejelas-jelasnya, itu akan kami apresiasi. Tetapi catatannya yang tadi, jangan memberikan informasi-informasi yang menyesatkan penyidik. Pak Yudi, bisa dipastikan bukti yang sudah dikantongi itu petunjuk objektif, Pak Yudi? Saya pikir secara yuridis normatif, sesuai dengan sistem peradilan pidana kita, bahwa data-data itu kemenangan kepolisian. Data-data yang kita sampaikan itu kan data dari warga masyarakat. Tetapi keinginan kami dan keinginan warga, janjinya waktu itu, waktu kejadian itu kan tiga hari katanya tunggu, perlu bergerak waktu itu kepolisian. Nah kita itu disamakan lah, mana ini yang dipilah-pilah. Silahkan dipilah oleh kepolisian, misalnya satu lah, misalnya supir angkot itu. Supir angkot itu hingga saat ini tidak dijadikan saksi. Padahal supir angkot itu yang paling... Supir angkot yang ditabrak oleh korban itu ya? Bukan ditabrak, jadi gini, mau ditabrak jadi si korbannya jatuh gitu. Karena supir angkot mungkin dada kerem atau... Itu enggak pernah di... Kemudian yang terakhir, saksi kunci dari pihak kami sebetulnya, adalah ibu-ibu yang dua penumpang itu. Dua penumpang itu. Statementnya sudah disampaikan di ranah publik. Bahwa tidak menabrak, kemudian dipanggil, malamnya didatang ke polisi, berubah-rubah, saya enggak tahu. Kenapa hanya dua jam berubah gitu. Setelah dia jumpa pres, diperiksa oleh kepolisian, berubah. Itu waluhu alam, saya enggak tahu itu. Apa sebabnya? Saat ini proses hukum tengah berjalan, tersangka juga masih diperiksa. Diperiksa, Pak Tumpo terakhir. Jadi singkat saja, polisi tetap terbuka. Termasuk soal tadi, saksi yang diminta bisa juga dihadirkan, Pak Tumpo ya. Ya, jadi apabila memang ada masukan terkait dengan kesaksian atau mungkin tunjuk yang bisa diberikan untuk lebih membuat jelas perkara ini, kita akan terbuka. Namun untuk sampai saat ini, dengan beberapa keterangan, kemudian beberapa kesaksian, kemudian berdasarkan olah TKP, kemudian menggunakan scientific investigation dengan TAA dan INAFIS, itu sudah cukup untuk menetapkan tersangka terhadap saudara Sugeng ini. Baik. Terima kasih, Kombes Ibrahim Tumpo, Kabit Humas, Polda, Jawa Barat, dan juga Pak Yudi Junaidi, Kuasa Hukum Tersangka Sopir Audi, menabrak Masis Widici Anjur. Terima kasih telah melakukan waktu dalam program Kompas Petang sore hari ini. Saya selalu bapak-bapak.